Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Gupenalfa Oke teman-teman hari ini saya mau berbagi tip ya nih agronima saya terserang kutus isi teman-teman yang kutus isi itu seperti ini teman-teman nah ini bawahnya banyak banget nggak kelihatan ya jadi ini tuh sangat berbahaya teman-teman kalau terkena kutus isi itu jadi gini daunnya jadi masih bercak-bercak kuning seperti ini lah nah ini banyak sekali teman-teman ini kalau teman-teman enggak di Hai bantah sampai tuntas ini tuh cepet banget temen-temen ini tuh nambahnya cepet banget jadinya tuh menyebarnya juga cepet nah ini sampai pucuk-pucuk juga ini temen-temen nah nanti ini saya mau coba bersihkan ya temen-temen ini menurut versi saya jadi kalau temen-temen temen-temen mau nyoba juga boleh tapi semoga temen-temen di rumah enggak ada yang terkena seperti ini ya temen-temen jadi agronimannya bisa subur-subur ya Hai nah ini juga udah keluar ranaan nih sebenarnya temen-temen tapi ini nanti mau saya potong aja temen-temen saya potong biar nanti tumbuh-tumbuh anak-anakan baru tunas-tunas baru ya selain kalau nanti nih anak-anakan barunya disini terus indukannya disini nanti takutnya kena-kena apa ini namanya kutu sisi ya jadi enggak bagus jadi untuk kesempatan kali ini ini mau saya potong aja temen-temen ini yang bagian sulik induk sekalian ya ini udah sekitar bulan 12 ya dan 12 ini sudah sekitar tiga bulanan jadi saya potong dah sebenarnya udah saatnya saatnya dipotong temen-temen jadi ini sekalian kita potong aja ya kita lihat dulu ada tunasannya anak-anaknya enggak ya nanti ada tunasan anak-anaknya kan mana-mana kalau terkena ya ini kita buang dulu ya ini kita buang dulu sebagian medianya biar kita motongnya mudah ya temen-temen kita sepilkan pelan-pelan ini tanian saya sendiri temen-temen ini dari bonggol jadi rumpun dua ya ini ada muncul anak-anaknya satu berarti udah jadi indukkan ya temen-temen nah udah kelihatan akarnya lanjut kita potong ya ini motongnya seperti biasa temen-temen nanti tusuk di sebelah jangan sampai mengenai mata tunas ini yang penting bahwa akar minima tiga kalau saya temen-temen ini saya potong sebelah sini nah pastikan bunyi klik ya temen-temen nah ini bawakannya banyak kan temen-temen terus yang sebelah sini juga saya potong saya potong saya potong sebelah sini pastikan bunyi klik nah nah gini temen-temen kita lihat dulu terus sisinya ada nggak di sini eh longgak aman ya ini kita nunggu juga jangan lupa kasih betadinya temen-temen menunjuk kita medianya kita kasih lagi ini kan masih baru tiga bulan temen-temen jadi tiga bulan lagi nanti bisa kita kantimediknya oke seperti ini ya temen-temen yang bagian bawah terus untuk yang bagian atas ini kan terkena sisi putih kutu putih ya eh kutu putih ini kutu sisi ya nah kita siapkan ini temen-temen kita siapkan air dan kita kasih ini temen-temen sabun pencuci piring pokoknya terserah temen-temen merknya apa ya bisa apa aja ini nggak usah banyak-banyak ya sebutnya saja dan kita lanjut cuci ini temen-temen nah kita masukkan sini sambil nanti kita cuci ya ya ini harus bener-bener sabar temen-temen nah seperti ini ini bagian bawahnya kita buang aja ini buangnya nggak usah sembarangan ya temen-temen karena ini ada kutu sisinya jadi kalau nanti temen-temen buangnya sembarangan nanti takutnya malah menjarah ke mana-mana ini kita buang aja yang terlalu parah kita buang aja ya yang udah kuning-kuning seperti itu nah seperti ini juga kita buang jadi walaupun nanobatangnya juga harus bersih temen-temen ini seperti ini ini masih bagus oke selanjutnya kita lakukan seperti ini ya ini kita buang aja ini ini juga udah kuning-kuning seperti ini udah parah tampilannya juga udah jelek temen-temen nah ini tinggal kita bersihkan seperti ini temen-temen ini kita harus telaten dan sabar kalau ini kita bersihkan semuanya jangan sampai ada yang tersisa nah biasanya kutu-kutu sisik itu bersembunyi temen-temen nggak kelihatan biasanya di bagian lekuk-lekuk ini loh hmm terus yang bagian muda-muda itu juga nggak kelihatan karena kan belum hitam tuh kan biasanya warnanya putih agak kecoklatan itu temen-temen jadi ini memang bener-bener harus bersih kalau temen-temen nggak mau terjadi perbanyakan kutu sisik lagi ya hmm hmm seperti ini kalau ada yang agak susah bisa kita pakai sikat tapi harus pelan-pelan ya temen-temen mending pakai kuku sih harus saya kalau pakai sikat tuh nggak terlalu yang penting searah aja hmm seperti ini terus untuk bagian yang di pada di apa ketiak-ketiak ini temen-temen ini bisa pakai ini ya pakai karton pad dimasukin sini hmm seperti ini ini kita coba cek yang ini nah kan ada jadi jangan sampai ada yang tersisa ya takutnya nanti malah perbanyak lagi ya jadi gini ya kita masukin sini hmm pokoknya seperti itu temen-temen hmm jadi kalau ini harus telaten benuk-benuk telaten temen-temen harus kita ulang berkali-kali ya nangat longgah nanti bakal bibit-bibitnya yang kecil dulu temen-temen yang nggak kelihatan kan warnanya agak putih kecoklatan itu kalau yang udah gede itu udah kelihatan warnanya hitam-hitam gitu kalau yang mudah-mudah itu nggak kelihatan warnanya kan soalnya agak putih kecoklatan jadi temen-temen harus teriti ya kalau pakai ini jadi seperti itu temen-temen ya harus sabar biar nggak makan durasi nanti saya percepat aja ya yang penting caranya gini tadi temen kita lakukan secara manual ya seperti ini oke temen-temen ini udah selesai kita bersihkan ya misalnya seperti ini nanti tinggal kita bilas pakai air ya pakai air bersih habis itu nanti yang bagian yang ini yang potongan ini seperti biasa ya kita pakai betadine terus habis itu kita pakai kapur dolomit nah terus langsung kita tanam seperti biasa oke seperti itu ya temen-temen yang penting pokoknya kalau ada kutu sisi ini kita pakai sabun pencuci piring itu harus sabar harus teliti ya temen-temen karena kalau ketinggalan sedikit aja nanti itu cepat banget temen-temen namanya perkembang biakannya itu jadi kita harus apa ya lihat satu persatu ini ya daunnya jadi kita bersihkannya juga harus teliti kalau sudah bersih nanti tinggal kita tanam semoga tidak ada kutu sisi lagi ya temen-temen oke temen-temen segini dulu ya untuk video kali ini semoga bermanfaat cara menghilangkan kutu sisi dengan ini ya pencuci piring semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih